5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Asiknya membuat gulali Apakah adik-adik pernah makan gulali? Gulali itu semacam permen ya adik-adik Nah kita bisa membuat gulali dengan berbagai macam alat dan bahan yang sederhana Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir Rasanya manis dan mudah membuatnya Sambil membuat gulali, ceremati perubahan wujud yang terjadi Nah untuk membuat gulali Kalian bisa menyiapkan Alat dan bahan sebagai berikut ini Ada 500 gram gula pasir ya adik-adik ya Lalu ada 200 ml air matang Pewarna makanan dan tusuk sate Itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat gulali Ingat ada gula pasir, ada air matang dan ada pewarna makanan lalu ada tusuk sate Lalu cara membuatnya bagaimana Kak Citra? Jadi cara membuatnya Campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan Aduk campuran tersebut hingga merata Kemudian panaskan di atas api yang sedang adik-adik Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental Jika sudah dingin dan mengental Maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai Itu tadi langkah-langkah membuat gulali adik-adik Nah ini adalah contoh gambarnya Ini adalah adonan tadi gula dan air ya adik-adik ya Yang dimasak dengan api yang sedang Lalu ketika gula ya gula dengan air itu dicampur Gula itu dari benda padat adik-adik Nah itu akan mencair dan menyatu dengan airnya Nah saat itu saat menyatu dengan airnya Maka air dan gula ini akan mengental adik-adik ya Mengental seperti ini Lalu kalian bisa beri pewarna makanan Misalnya ini pewarna makanannya adalah merah dan hijau Nah kalau sudah mulai mengental dan airnya mulai berkurang Itu bisa kalian angkat Kalian mulai dinginkan dan kalian bentuk pakai tusuk sate seperti ini Jadilah permen gulali adik-adik Coba ya kalian bisa praktekan bersama ibu kalian Mengapa pada pembuatan gulali itu menggunakan air matang? Ya karena air matang digunakan pada pembuatan gulali itu Supaya lebih sehat Kalau kita pakai air yang mentah ya adik-adik Bisa-bisa kita sakit perut Lalu berikutnya Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Nah perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali adalah Mencair dan membeku Kok bisa kak mencair dan membeku? Nah mencairnya itu terjadi saat gula dicampur dengan air Sementara membekunya itu terjadi pada saat adonan gulali mulai didiamkan adik-adik Nanti akan membeku seperti permen Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang adik-adik? Nah tadi kan air yang dicampur dengan gula tadi ketika mendidih menjadi mengental dan berkurang airnya Itu karena apa? Terjadi proses yang namanya penguapan saat air itu mendidih Itu sudah kita pelajari pada subtema sebelumnya adik-adik Apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Nah tahapan pertama dalam membuat gulali tadi apa? Mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang Apa fungsi tusuk sate tadi dalam pembuatan gulali adik-adik? Nah tusuk satenya ini digunakan untuk melilitkan gulali dan untuk kita memegang gulalinya adik-adik ya Jadi bisa kita pegang seperti lollipop ini ya gulalinya Itu gunanya tusuk sate Adik-adik sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali Nah sekarang kita akan belajar perubahan wujud yang terjadi selama proses pembuatan gulali Kalian bisa menuliskan contohnya dalam bentuk tabel seperti ini adik-adik Dalam membuat gulali itu terjadi 3 perubahan wujud Yang pertama mencair, menguap, dan membeku Nah mencairnya itu pada peristiwa apa? Pada peristiwa gula dicampur air Dari padatnya adalah gulanya ini adik-adik Lama-kelamaan akan mencair dan bersatu dengan airnya Maka disebut prosesnya mencair Lah menguapnya waktu apa Kak Citra dalam membuat gulali ini? Nah menguapnya itu saat air mendidih Airnya akan semakin berkurang Nah disitu airnya menguap Nah peristiwa membeku itu terjadi saat adonan gulali mulai mengental Dan mulai didiamkan lama-kelamaan gulalinya akan mengeras Nah disitu terjadi perubahan wujud membeku Begitu adik-adik peristiwa dan perubahan yang terjadi pada pembuatan gulali Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu Nah sikap bersatu ini banyak contohnya adik-adik Apakah kalian pernah menyelesaikan tugas dengan cara berkelompok? Pasti pernah ya Nah sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan Untuk mencapai tujuan tertentu Jadi sikap bersatu itu pasti memiliki tujuan tertentu adik-adik Tujuan kalian bekerja kelompok adalah menyelesaikan tugas dari guru Nah itu sikap bersatu adik-adik Contoh sikap bersatu yaitu Saling menghargai pendapat dan peran yang beragam Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing Saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Tidak merendahkan adat-istiadat orang lain Ini adalah contoh sikap bersatu Jadi kita menghargai pendapat dan peran yang beragam ya Walaupun orang berbeda pendapat dengan kita ya kita harus menghargai Lalu kita menghormati hak dan kewajibannya Menghargai keragamannya dan tidak merendahkan adat-istiadat orang lain Menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi kita Itu adalah contoh sikap bersatu Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu Coba berilah tanda centang pada gambar berikut Yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga Nah mana nih adik-adik yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga Apakah gambar pertama ini termasuk sikap bersatu? Tidak ya adik-adik kalau ini adalah kerja individu Apakah gambar yang kedua ini termasuk sikap bersatu dalam keluarga? Ya bermain bersama itu adalah contoh sikap bersatu dalam keluarga Lalu disini membantu ibu mencuci piring Apakah ini sikap bersatu dalam keluarga? Iya adik-adik ini sikap bersatu dalam keluarga Lalu gambar berikutnya adik-adik Apakah ini sikap bersatu dalam keluarga? Tidak ya adik-adik ya karena ini melihat televisi sendiri Kita lihat gambar berikutnya Apakah gambar yang berikutnya ini menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Tidak ya adik-adik ya karena ini menjemur sendirian Bukan sikap bersatu dalam keluarga Lalu gambar berikutnya Nah ini belajar dengan adik Apakah menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Ya ini menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga Lalu gambar berikutnya Ibu sedang memasak tetapi Siti malah bermain Apakah menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Tentunya tidak adik-adik Membantu ayah mencuci motor Apakah ini sikap bersatu dalam keluarga? Ya ini adalah contoh sikap bersatu dalam keluarga Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah Perhatikan cerita Edo di bawah ini Nah kita perhatikan ya adik-adik Hai nama ku Edo Aku bersekolah di SD Nusantara Setiap pagi sebelum berangkat sekolah Aku merapikan tempat tidurku Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan Pada sore hari aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun Pada malam hari ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah Di rumah kami saling tolong menolong Tolong menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu Nah disini kacera salah ketik ya harusnya ini sayang Nah adik-adik apakah kalian pernah melakukan tolong menolong di rumah kalian? Mungkin kalian menolong orang tua kalian Atau menolong adik atau kakak kalian Nah dengan tolong menolong itu membuat pekerjaan kita menjadi mudah dan ringan Jadi adik-adik terapkan ya sikap tolong menolong dimanapun kalian berada Bagaimana dengan ceritamu? Coba adik-adik ceritakan pengalaman saling tolong menolong dalam keluarga Bisa kalian tulis di buku tulis kalian ya Cerita pengalaman kalian masing-masing Persatuan akan membuat segala sesuatu itu menjadi mudah dan indah Bersatu tidak hanya di rumah loh adik-adik Namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan Contoh olahraga permainan adalah sepak bola Nah pasti ini anak laki-laki suka sepak bola ya Untuk bisa bermain bola Kalian harus dapat membawa bola dengan kaki kalian menuju gawang Nah kegiatan ini disebut dengan menggiring bola Nah ini contohnya ada anak yang sedang menggiring bola Nah sebelum kalian melakukan permainan sepak bola Kalian bisa bermain estafet bola Cara bermain estafet bola yaitu Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa Setelah diberi aba-aba mulai Nah ini ya Mulai anak pertama itu menggiring bola ke arah anak kedua Nah anak kedua setelah tadi ya Anak pertama menggiring bola ke anak kedua Bolanya diberikan ke anak kedua Lalu anak kedua itu menggiring bolanya ke arah anak yang ketiga Setelah anak ketiga sampai ya Ke anak ketiga ini Anak ketiganya juga menggiring bola ke anak yang keempat Nah sampai batas akhirnya Anak keempat ini harus menendang bola Menuju gawang atau ke titik yang ditentukan Kalian bisa berlomba dengan kelompok lain Siapa yang paling cepat itulah pemenangnya Ini cara bermain estafet bola dengan menggiring bola Menggiring bola dengan kaki bagian luar nih adik-adik Jadi ada beberapa cara menggiring bola Yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian luar Yang kedua menggiring bola dengan kaki bagian dalam Ini adalah contoh gambarnya Dan yang ketiga adalah menggiring bola menggunakan punggung kaki Itu tadi tiga cara menggiring bola Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3 subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya